Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin Sinovac sebanyak 5 juta dosis dalam bentuk jadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan vaksin ini merupakan tahap ke-50. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyebut sejauh ini Indonesia sudah menerima vaksin dalam bentuk jadi sebanyak 33 juta dosis. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Indonesia pada Senin 6 September kembali menerima vaksin Sinovac sebanyak 5 juta dosis dalam bentuk jadi. Kedatangan vaksin ini merupakan penerimaan tahap ke-50 terhitung dari kedatangan pertama pada 10 bulan lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dalam keterangan persnya secara virtual mengungkapkan Sampai dengan 6 September 2021 secara total Indonesia sudah menerima vaksin sebanyak 33 juta dosis dalam bentuk jadi dan sebanyak 153,9 juta dosis dalam bentuk bulk. Atau jika diakumulasi seluruhnya menjadi sebanyak 225,4 juta dosis vaksin dari berbagai merek yang berbeda. Kita hadir dalam kesempatan untuk menyaksikan kedatangan vaksin COVID-19, yaitu vaksin Sinovac sebanyak 5 juta dalam bentuk jadi. Dihitung sejak kedatangan pertama vaksin tepat 10 bulan yang lalu, maka kedatangan ini adalah kedatangan tahap ke-50. Dan kedatangan ke-50 ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan stok untuk mencukupi kebutuhan vaksin di Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga memastikan vaksin COVID-19 yang telah diterima Indonesia telah melalui proses evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepop, serta rekomendasi dari Indonesia and Technical Group Advisory Group on Immunization Itagi, Badan Kesehatan Dunia WHO, serta para ahli. Ia meminta masyarakat untuk tidak memilih-milih jenis vaksin yang akan digunakan karena keamanan, mutu, dan hasiat yang ada dijamin. Tim kantor berita antara mewartakan.